Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polri menggagalkan pemberangkatan 123 calon pekerja migran Indonesia ilegal dari Nunukan, Kalimantan Utara asal Indonesia menuju Malaysia. Dari pengungkapan ini, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang berasal dari 9 kelompok jaringan TPPO. Satgas TPPO Polri bersama tim telah mengungkap 9 jaringan TPPO. Kemudian, dari 9 ini diterbitkan 9 laporan polisi dan menahan tersangka sebanyak 8 orang. Atas nama inisial H, inisial J, inisial AW, inisial LO, inisial U, inisial LP, inisial HZ, dan inisial YBS. Jadi, 8 orang tersangka. Selama kegiatan ini, Satgas TPPO beserta tim telah berhasil menyelamatkan korban sebanyak 123 korban yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, 20 anak-anak. Para korban berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Kemudian, terkait dengan korban yang telah diselamatkan, para skrim telah berkoordinasi dengan BP3MI, BP3MI siap untuk memfasilitasi pemulangan korban TPPO hingga tiba di daerah masing-masing.